Selebes Magazine Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan suku bongsa. Hal ini menjadi sebuah kekayaan budaya yang patut dibanggakan dan dilestarikan. Kekayaan budaya juga ditunjukkan dengan ragam bentuk rumah tradisional yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti pada rumah adat Sulawesi Selatan yang memiliki keunikan dan gaya arsitekturnya yang khas, beribu kota di Makassar dan memiliki julukan kota Daeng. Sulawesi Selatan merupakan sebuah provinsi yang didiami oleh berbagai macam suku. Di antaranya adalah suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, suku Luhu, suku Mandar, dan lain-lain. Rumah adat suku Makassar Dengan keaneka ragam suku tersebut, Sulawesi Selatan memiliki ragam bentuk rumah adat dengan ciri khas tertentu. Berbentuk seperti rumah panggung, rumah adat Makassar atau bala biasanya menggunakan atap daun rumbia, nipah, ijuk, alang-alang, ataupun bambu. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah ulasan tentang beberapa rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Sekarang tim Celebes Magazine berangkat dari Makassar menuju ke Kabupaten Takalar. Berjarak kurang lebih 40 kilo dari kota Makassar. Untuk melihat struktur rumah adat milik baginda Raja Polongbangkeng ke-14 Andi Rizal Pajongakaraeng Tompo. Bala Lampoa sendiri bisa diartikan sebagai rumah kebesaran yang dihuni oleh raja. Pada bagian puncak atap yang berbatasan dengan dinding terdapat bentuk segitiga yang dikenal dengan istilah timbak selah. Yaitu sebuah simbol derajat kebangsawanan atau satu sosial pemilik rumah. Untuk kaum bangsawan, susunan timbak selah terdiri dari 3 sampai 5 atau lebih susunan ke atas. Demikian juga dengan jumlah tangga pada rumah bangsawan disebut dengan istilah sapana. Sementara pada rumah warga biasa disebut dengan istilah tukak yang jumlahnya ganjil dan tidak ada pegangan. Ukuran kolong rumah cukup tinggi yaitu sekitar 3 meter dan disanggar dengan 5 buah kayu ke arah belakang dan 5 buah kayu ke arah samping. Salah satu keunikan rumah adat Makassar adalah bentuk atap yang menyerupai pelana kuda dengan ujung yang dibuat runcing. Pembagian ruangan pada rumah adat Makassar meliputi dego-dego atau teras. Yaitu ruangan kecil di dekat tangga sebelum masuk ke dalam rumah biasanya digunakan tamu untuk mengunggu pemilik rumah keluar. Kalebala atau badan rumah yang terdiri daripada serang atau ruangan. Di sampingnya terdapat tambing atau lorong namun letaknya lebih rendah. Pada serang dahlekang atau ruang tamu, letaknya di bagian depan dan lazim digunakan untuk menerima tamu. Pada serang tangga atau ruang tengah, biasanya digunakan untuk aktivitas yang lebih menjaga privasi. Pada serang riboko atau ruang belakang, biasanya digunakan sebagai kamar terutama kamar anak gadis. Balapalu atau dapur tempatnya lebih rendah daripada serang dan biasanya digunakan untuk kegiatan memasak dan menyimpan kebutuhan dapur. Kamatang atau loteng yang digunakan untuk menyimpan benda-benda tertentu seperti pusaka dan bahan makanan. Siring atau bagian bawah rumah biasanya digunakan sebagai gudang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!